Cek pertanyaannya apa saja? Ini dia, pertama dari Oke, Iqbal Putra underscore X Rekomendasi warna labah FNB apa? Dari kategorialnya sih ya mungkin ya Apakah kopi, apa makanan Cepat saji, apakah apa Mungkin ada gambaran nih, berbeda-beda mungkin masing-masing Kalau food and beverage, tapi Sekarang orientasinya lagi Kopi to go, kopi to go nih ya Banyak ya, nah seperti apa sih? Mungkin ada gambaran nih rekomendasi dari sisi jenisnya Sekarang makin banyak Apa namanya, tapi semua kan ada Siklusnya Itu yang harus diperhatikan ya, siklus ya Harus diperhatikan, semakin Semakin warna labah Itu disukai atau memang Menjadi kegemaran Mayoritas Masyarakat, maka Umurnya makin panjang Makin Makin, apa namanya, makin Spesifik, makin Misalnya makanan dari luar apa-apa Makin fancy dan makin apa Itu umurnya tidak terlalu Makin itu bisa jadi sehari-hari Diminum sehari-hari Kopi gitu Itu umurnya makin panjang Makanan ayam gitu Setiap hari ada orang yang doyan Tapi kalau misalnya snack atau apa Bukan saya nggak bilang umurnya makin panjang Tapi segmennya kan lebih terbatas Oke, tapi emang sih semua jenisnya sih lebih kepada memang diperhatikan Jadi kalau Anda pilih satu jenis, satu merek tertentu ya siklusnya yang Anda perhatikan Sekarang kita ke tips Sekaligus mungkin kita sambil meminimalisi resiko-resiko Resiko-resiko franchise Apa saja mungkin bisa ditulis Pak Pitra Tips-tipsnya dalam kita memilih sebuah franchise Dan juga cara menjalankannya Kalau saya Biasanya adalah Tipsnya adalah Pilih franchise yang memenuhi empat kriteria Marketable Laku ya Marketnya cukup gede Kalau nggak laku jangan dibeli Oke, sustainable pasti Sustainable pasti Kalau musiman minimal musimnya setelah Anda balik modal Setelah misalnya masak jasa selesai Jangan yang bulanan lah ya Karena ada aja gitu bisnis-bisnis yang bulan boom gitu Ternyata nggak sampai setahun Terus Pasti ini Anda boleh minta proyeksinya sama franchisor masing-masing Bahwa bisnisnya sudah menguntungkan Kalau belum pernah terbukti menguntungkan Jangan diambil franchise Oke Marketable, sustainable, profitable Terakhir adalah duplicable 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 itu artinya? Syarat untuk franchise itu harus bisa dilakukan Dijalankan oleh siapapun Tanpa perlu keahlian khusus Oke, oke Jadi contoh misalnya Katakanlah Artis-artis itu bisa menyanyi Nggak semua orang bisa menyanyi Sebagus artis-artis Tapi semua orang bisa ngambil Franchise karaoke-nya artis-artis Karena itu bisa mudah dijalankan Jadi contohnya seperti itu Kalau artisnya nggak mungkin di-cloning Sekarang oke-nya bisa Oke, ini dia ya Jadi ya Banyak pilihan Untuk melakukan bisnis Tapi Anda harus Kalau memang mau ambil bisnis franchise Ya ini Tips dari Pak Pitra ya Marketable Kemudian sustainable Profitable Dan juga Duplicable Jadi mudah untuk dilakukan oleh siapapun Kalau buka F&B Jangan pilih F&B yang butuh chef khusus Misalnya Karena ada bukan chef kan Apalagi masih ngantor Contohnya itu Ini bisa dipikirkan Begitu ya Mungkin sekarang di sela-sela Waktu istirahat Anda kalau Anda lagi bekerja Bisa dipikirkan Dan bisa ditentukan juga Nanti jalannya seperti apa Terima kasih Pak Pitra Sudah hadir Siang hari ini di Investa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati